Selesai login maka Anda masuk ke dalam dashboard ya, dashboard tentang artikel yang perlu direview. Ini ada empat yang perlu, yang ada dalam antrian ya, belum dipublish. Ini yang ada tanda seru, kemudian dalam segitiga merah ini menunjukkan yang memerlukan respon ya, hanya dua yang memerlukan respon, sisanya sudah kita submit reviewnya. Kemudian jika kita klik ini, misalnya kita pilih, maka akan tampil ya ini ya informasi tentang artikelnya ya, dengan melihat judul, kemudian abstrak, kalau perlu bisa di-download ya artikelnya, maka kita menyetujui ya misalnya, kemudian accept review, kemudian continue, ini ya bisa di-download ya, ini artikel yang akan kita review nantinya. Ini artikelnya kita buka, yang akan direview ya. Misalnya, kita dengan menggunakan, apa ini, review editor ya, kemudian ini mungkin kita ketikkan judul harus dalam huruf besar semua atau kapital misalnya. Kemudian kita misalkan ini ya, kemudian kita kasih komen, ya komennya, misalnya, singkatan, saat pertama kali muncul harus dijelaskan atau disebut kepanjangannya, ya. Oke, mungkin lagi satu lagi ya, engineer, ini misalnya aja kita pilih ini, kemudian kita kasih komen, usahakan menggunakan istilah bahasa Indonesia. Mungkin ini apa ya, engineer technique, teknik gitu ya, begitu seterusnya, kita bisa melakukan koreksi dengan menggunakan fasilitas review ya, atau kita bisa manual juga ya, kita print, kemudian kita coret-coret, kemudian kita submit, kita scan dan kita submit sama saja ya, tapi yang paling mudah saya rasa ya, dengan menggunakan fasilitas review dari office. Begitu seterusnya, ya, artikel dengan komen ini mungkin kita simpan, apa ya, misalnya, revisi dari reviewer, misalnya ya, kemudian kita simpan, ya, sudah, kembali ke sini tadi, mungkin kita memberi komen, yang untuk author perlu revisi, editor, revisi bisa dilakukan editor sendiri, karena cuma nganti-nganti kan, tadi, kemudian bagian bawah ini, ada add discussion, ini di sini yang paling penting, ini sebenarnya nggak usah di komen supaya nggak masalah, ya, ini yang paling penting, ini section editor harus dilibatkan dalam diskusi ya, supaya diskusi berjalan dua arahnya, maka subjek mungkin revision needed ya, ini, yang penting ini message-nya, artikel perlu revisi, revisi detail ada pada artikel atau file terlampir, ya, kemudian kita upload file yang kita koreksi tadi, artikel tag, upload file, kita pilih, apa tadi namanya, revisi dari reviewer ini ya, open, kemudian continue, continue, confirm-nya complete, ya, ini sudah selesai ya, kemudian yang terakhir, kita oke dulu, ya, sudah masuk, didiskusi, ya, ini kalau kita ingin lihat, ya, gini ya, artikel perlu revisi, ini nanti akan di, kirim ke, editor ya, ini tadi, quick rule itu editornya, kemudian, ini harus kita pilih ya, misalnya, revision, required, ya, terus submit, review, yakin, oke, sudah selesai sebenarnya, ya, ini, ada ucapan terima kasih, dan ini, kalau kita ingin lihat lagi, ya, di sini ya, pastikan di sini ada, participant yang, akan berdiskusi nantinya, dan bisa melihat, review yang kita berikan, sampai di sini, kita bisa log out, atau, submission ini, jika kita ingin mereview, artikel yang lain, karena tadi ada dua, kan, yang perlu direview, ya, oke, sudah selesai, proses review, artikel oleh, reviewer,